Intro Terbukti sukses berkontribusi dalam program transmigrasi, Kabupaten Bantul menerima dua penghargaan sekaligus dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Penghargaan tersebut berupa piagam serta lencana bakti transmigrasi yang diserahkan pada Rapat Koordinasi Nasional atau Rakernas Transmigrasi 2023 di Geraha Sabah Pramana beberapa waktu lalu. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini Bantul konsisten mendorong keberhasilan program transmigrasi yang juga menjadi kunci pemerataan pembangunan di Indonesia. Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, pihaknya terus mendorong pemerintah pusat untuk memperluas jaringan transmigrasi mengingat animo masyarakat Bantul yang masih tinggi. Penempatan transmigrasi memang Kabupaten Bantul kemarin meraih penghargaan sebagai daerah yang sangat konsen terhakai dengan penempatan transmigrasi yang sudah bekerja keras. Kalau kita melihat memang dari tahun ke tahun kuota trans itu mengalami penurunan. Akan tetapi kita sebagai pemerintah juga selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat agar kuota trans yang ada di Kabupaten Bantul itu mengalami peningkatan. Dengan adanya program transmigrasi, diklaim dapat meratakan pembangunan karena meningkatkan peluang kerja dan usaha sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini, untuk beberapa daerah di Indonesia yang belum terjangkau dan tertinggal kini tumbuh menjadi daerah yang maju berkat keberhasilan program transmigrasi. Dari Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV